Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velo terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di episode kali ini, seperti yang kemarin sudah gue pernah sampaikan di Instagram Berhubung modifikasi OBRI sudah mencapai 90% Bahkan udah mau selesai lah Nah gue itu udah mau cari mobil lagi yang akan kita modifikasi boy Apa nih kira-kira Kebetulan gue udah di salah satu showroom nih, kawan gue juga nih Nah disini ada beberapa pilihan mobil Langsung aja kita akan lihat-lihat Sekaligus kita akan memantau nih Harga mobil second setelah pandemi itu gimana sih? Masih oke apa enggak? Masih worth it enggak sih beli mobil second di saat pandemi-pandemi seperti ini? Mungkin kalau kemarin itu kan konsep kita modifikasi OBRI itu kan Konsepnya racing kan, street racing Nah untuk kali ini gue mau merubah konsepnya Seperti yang sudah pernah gue bikin videonya Kalian bisa klik di atas Modifikasi itu ada dua aliran Itu yang pertama VIP Dan kedua racing Kemarin kita racing udah Sekarang gue pengen nyari yang Kelasnya kita mau bikin modifikasinya itu lebih ke VIP boy Oke lah Kita akan coba lihat Kira-kira kalau ngomongin VIP berarti kan banyak ya Sedan bisa Bentar deh kita coba lihat kira-kira seperti apa Mungkin kalian juga bisa bantu gue nanti di akhir Gue belum tahu hari ini mungkin gue belum beli Masih lihat-lihat dulu Nah kalian bisa bantu di kolom komentar Kira-kira mobil apa yang harus gue dan tim HSR beli Dan kita bangun lagi Kita custom lagi boy Langsung aja kita lihat boy Oke boy sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Cibubur Namanya itu J-Style World of Rims Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Cibubur dan sekitarnya Kalian bisa langsung datang aja kesini Untuk ganti velg, ganti ban Isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung datang aja Nih langsung aja kepoin instagramnya disini Jangan lupa di follow Nih di belakang gue ini ada Mercy Ini ada BMW 535 Wah kenceng 335, kenceng Ini ada Toyota Yaris nih Terus disini ada Grand Livina Terus ini gue pernah pake juga nih Pajero yang kayak gini nih Nah ini kayak gini XT bener Nah yang ini di sebelah kanan gue Ini ada Honda Freed Wah lagi dibersihin Ini baru dapet ya bang barangnya ya Baru langsung dibersihin semua ya Wih mantap nih Berarti bagus disini Ini Honda Freed sih Sebenernya kalau mau dibikin VIP Bisa-bisa juga sih Menarik juga sih Honda Freed Honda Freed gimana Bentar nih Kita liat yang lain dulu Nah ini ada BMW A46 Nah M46 BMW BMW sih emang gak pernah salah ya BMW Kita bikin VIP gimana tuh Kegampangan Kegampangan Kenapa Tampilannya udah VIP banget Tampilannya udah VIP banget Bener sih Gue setuju om kali ini Apa ini Alphard Tapi Alphardnya udah modif nih Nuh Udah pake body kit Eco Sport Eco Sport Nih Ford Eco Sport nih Ini Setau gue Eco Sport itu Dia udah discontinue Eh maksudnya Ford itu udah Gak ada pabriknya di Bukan pabriknya ya Showroomnya ya Tapi katanya Mau masuk lagi boy Ini kalau kita bikin Elegan VIP nih Agak susah nih Karena basicnya dia MPV kan Eh apa nih SUV ya SUV Coba sebelah sini Kalau yang ini Gue gak berani nih Gak berani nih Harganya udah tinggi banget nih Pasti Harganya tinggi Nah Selanjutnya ini boy Honda HR-P HR-V ya HR-V kalau kita mau bikin Style-nya VIP Elegan Bisa Ya hampir sama sih Kayak Eco Sport sih Karena dia SUV kan jatohnya Jadi Agak-agak susah juga Menantang sih Nantara dua ini sih Amafrit Amafrit Kayak antara tiga itu deh Coba boy Lo boleh bantu gue Di kolom komentar Mendingan Honda HR-V Ford Eco Sport Atau Honda Freak Boy Coba ya Kalian jawab di kolom komentar boy Oke boys Sekarang gue udah sama Ownernya nih Di showroom Bandar mobil nih Om Tolongin gue lah Om Banyak banget mobilnya Beli aja Lima Gapapa Boleh Gak makan gue besok Om ini Sebelum gue mau beli mobil Gue mau nanya dulu Lo kan bisnis mobil second Ini kan udah lama Nah selama pandemi Corona ini Ada masalah gak sih Kalau masalah sih Pasti ada Cuma dia di penurunan Penurunan sekitar 20-25% Penurunan harga mobilnya berarti Harga mobilnya iya Penjualan unitnya pun iya Wah jadi double ya Udah jatoh ke teman tangga Nah om Gue ada budget Sekitar 150-200 juta Cuma Sekali ini tuh Gue mau modifikasi Bentuknya tuh VIP dan elegan Jadi Mobil-mobil yang Tadi gue liat kan ada beberapa Mobil lo nih Salah satunya HRV Terus ini EcoSport 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 Sama Freight Freight ya Ada pilihan lain gak om Untuk pilihan Pego sampai 200 Ada Pajero Depan belakang Pajero udah Di bawah 200 harganya Udah Udah di bawah 200 Pajero tahun berapa itu om Pajero itu 2010 Sama depan 2011 Itu yang exit Exit Betul Berapa om Pajero itu Itu dia Saya kasih 195 aja Yang depan 195 juta Udah dapet Pajero boy Yang belakang lebih murah 185 aja Lebih murah 10 juta Lumayan buat modif Terus Freight om Freight Untuk Freight itu Kita kasih 119 juta aja 119 tahun berapa ini om Ini tahun 2010 Udah SMP Jadi SMP Kalau yang SD kan sliding door Ini udah PSD Udah lulus SD dia Kalau SMP apa? Udah buka sendiri Elektrik Udah ada pencetannya Tik Kayak Alphard gitu ya Betul Betul Nah terus Ini nih EcoSport 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 Dia udah Di bawah Pego Jauh dia 118 juta aja 118 juta aja Udah sunroof Tahun 2016 Tahun 2016 2014 Ini tahun 2014 Udah sunroof Udah sunroof boy HRV om HRV HRV itu tipe E CVT Matic Tahun apa itu om? 2015 Nah berapa itu? Bunti Buat om saya kasih harga murah aja Buat kawan 205 205 Gue jujur Gue gak tau pasaran Tapi kayaknya Gue percayaan nih Soalnya Om Pur ini Suka ngasih harga bagus Makanya boy Kalian nih Kalau misalnya Mau nyari-nyari mobil-mobil second Bisa langsung dateng ke sini Atau kontak dimana om? Ada Instagram Atau Apa gitu Nomor termon kali ya? Nomor WA Nomor WA Bacain aja om Nanti gue kasih di bawah 0822 1398 0466 Nah itu dia Langsung aja Langsung WA itu ada nomor WA ya om? Ada Terus lanjutnya Alphard nih om Ini Alphard keren nih Alphard 2008 ya? Alphard nih 2006 Pemakan 2007 Pemakan 2007 Kena berapa om Alphard sekarang? Kita kasih di bawah 200 aja 183 Gak nyampe 190 juta boy Edan Ini pasti mahal nih Ini pasti mahal Ini juga 300an kayaknya nih Enggak Ini saya kasih murah aja 185 Sikat 185 Sikat Udah naik mercy Turbo CGI Ini mercy tahun berapa om? Ini nik 2010 Aduh set 185 juta Udah bisa naik mercy Turbo pula ya? Turbo CGI pula Aduh Om Coba dong Ke beberapa spesifik yang tadi gue mau aja sih sebenernya Ini nih Frit Kelebihan dan kekurangannya apa om? Frit Kelebihannya dia sliding door Moodnya banyak lega Kekurangannya ini mobil emak-emak bro Aduh emak-emak iya bro Ngantar anak sekolah Selain Ya maksudnya penggunanya rata-rata ibu-ibu gitu Penggunanya rata-rata ibu-ibu Frit ini kaki-kakinya Jangan kalau lo bawanya selonong boy Lubang hajar-lubang hajar Dia lemah di rekstir Oh dia rentan di rekstirnya Tapi kalau lo jarang lewat jalan rusak Ambil gak apa-apa Aman Rekstir lumayan juga tuh kalau ganti Rekstir kalau ganti lumayan Oke Nah EcoSport om sekarang EcoSport ini dia kelebihan kekurangannya apa? EcoSport kelebihan jelas Eropa nyaman empuk ya Amerika ya Amerika US Dia nyaman empuk Sunroof titanium Tipenya tertinggi Sunroof boy Jadi kalau bikin snapgram gitu kan Wuhuhuh Ada cahaya ilahi Hehehehe Kekurangannya apa om? Gakurang Dillernya udah gak ada ya? Udah gak ada Tapi mau dateng lagi om Mau dateng lagi Mau dateng lagi Kemana udah ngobrol Sekarang dealer nya belum ada Terus apa lagi om? Kekurangannya Kalau kekurangannya sih dia hanya penggemar aja Itu aja Oh bener Maksudnya Penggemar Yang demen Ford Ceprolet dia mau Terus selanjutnya om HRV om HRV HRV 1500 cc ACPT dia Kelebihannya dia Itu Kelebihannya brand Honda Brand Honda Prestisius Harga jualnya juga Stabil Stabil ya Itu terbukti ya om ya? Terbukti Terus apalagi om? Honda Toyota terbukti stabil Lalu dia dipakainya model Modelnya terbaru Dia modelnya ini namanya Ada yang nyebut compact SUV Ada yang nyebut sebenarnya cross-over Perkawinan SUV dengan hatchback Bener Itu dia Kalau SUV tinggi segini Hatchback tinggi segini Dia tengah-tengah Makanya gue dari mana tuh bingung Kalau misalnya mau nyari mobil itu Ini sebenarnya HRV ini udah jadi satu inceran gue sih Tapi yang gue bingung dia masuk kelas apa? Tidak ada SUVK, MPVK atau cross-over gitu Kekurangannya dia apa om? Kekurangannya? Kekurangannya? Atau apa gitu Kekurangannya selama unitnya terawat tidak ada kekurangan Selama terawat tidak ada Cuma sama dengan freight Lemah di jalan rusak Reksteer jangan dihajar Jangan dihajar lubang Jangan dihajar jalan rusak Oke Jadi kalau tadi Sebenarnya gue lebih mengerucikan lagi HRV tadi lo kasih gue 205 Ecosport 1,15 ya? 1,18 aja 1,18 Frid? Frid samain aja 1,18 1,18 Gue galau Kalau dari segi canggih om, canggih mana om? Ini tahunnya beda ya Canggih HRV sama Ecosport udah? Kalau Frid udah ketinggalan lah ya Kalau dari segi teknologi ya? Frid gue not recommend Karena Lu cowok men Oh oke Kalau lu cewek gue recommend Frid Oke oke Gue setuju Hmm Ini 200 Berapa tadi om? 1,185 ya? 1,185 buat kerja kawan cikat Mersi aja ya Mersi doang Iya tadi gue mau ambil BMW Tapi kata si Ilham Jangan BMW Terlalu gampang modifnya Asik Diapain aja udah bagus Bener gak om? Nah apa Mersi aja nih? Ini tahun 2010 ya om? 2010 2010 udah dapet turbo lagi Mersi lagi Aduh pala gue pusing nih tiba-tiba Aduh Sebenernya gue pengen liat model-model yang lain lagi sih om gue masih pusing Jadi di BM ini Di bandar mobil Dengan Temen-temen punya duit Kurang lebih 150 Kurang lebih Temen-temen udah dapet mobil kelasnya yang oke punya Bukan kelas mobil sejuta umat Oh Bukan LCGC lah ya Bukan Nah Om Andai nih Andai kata gue jadi nih Om gue pengen ngambil deh Apa sih yang bisa gue dapet? Oke Pertama Kita Koles Salon luar dalam sama mesin Wih sedap Kocok Kalo di salon di luar Itu harga paket sekitar 800-1,2 Di kami sudah free kalo beli makin disini Sudah free include lah ya Include Kedua Kita dapet garansi satu tahun bukan satu bulan Garansi satu tahun? Garansi mesin dan transmisinya Ah Aku mau ngomong apa gue gak ngerti Setahun garansi mesin dan transmisi Betul Ini yang paling orang takutin Jujur om Yang paling gue takutin ketika gue beli mobil second Itu adalah mesin dan transmisi Kalo kaki-kaki maksudnya ya ini kan mobil jalan Gue udah pasti spare Pasti spare Ini transmisi mesin sama transmisi garansi Garansi Wih sedap Satu tahun Satu tahun Cek toko sebelah paling dua minggu Atau satu bulan Yes Oke Apa lagi om? Oke Untuk itu Oh Ada satu lagi Dikasih kopi Es kopi Es kopi Hahahaha Aduh Gue pusing boy Tadi gue ada keliling-keliling Sudah liat-liat dalamnya Gue juga jujur bingung Om Kayaknya gue belum ngambil saat ini nih Tapi jujur gue Ya antara tiga itu sih om HRV EcoSport Atau Frid om Nah Gue minta tolong di keep dulu om Tiga ini om Kasih waktu gue dua hari aja om Boleh Ya udah Om sekali lagi makasih banyak om Udah ngizinin gue Lihat-lihat mobilnya Semuanya Ya Gue sih gak janji banyak Cuman gue yakin Antara tiga ini gue pengen ngambil Siap Iyalah garansi mesin Garansi transmisi setahun Siapa yang berani Bandar mobil doang yang berani Ya om Terima kasih om Hanya di Bandar mobil Mobil murah berkualitas Hanya di BM Mobil Indo Oh gitu Kodenya Bob Hahaha Ngeri banget Ya udah Om sukses selalu Jangan lupa om Dua hari Please Jangan di Kasih ke orang dulu Dua hari Nih satu Dua Tiga Oke Gue biarkan gue semedi dulu nanti malem Oke Boys kalian Kalian bantu boy Ini konten langsung gue bikin Langsung gue tayangin Besoknya juga nih Ini hari ini Besok langsung tayang nih om Videonya om Siap Spesial nih Gue juga mau minta pendapat dari kalian Gue harus pilih HRV Honda Freed Atau Ini Ford Eco Sport ya Kalian komentar di bawah Oke boy Itu aja tadi dari gue Jangan lupa Ingat velak inget HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax